Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya B channel Jadi kali ini saya akan mentutorialkan Bagaimana cara untuk mengganti Oli sendiri Honda Grand Nah ini Honda Astria Grand Bisa untuk Prima, Legenda dan lain-lain Untuk bebek Sebenarnya semuanya sama Tapi ini motornya Honda Astria Grand Nah oke langsung aja Disini yang kita siapkan adalah kunci ukuran 17 Nah ini fungsinya untuk Melepas baut tab ya Kalian bisa menggunakan kunci shock seperti ini Atau bisa juga menggunakan kunci yang seperti ini Nah ini sama aja Kemudian jangan lupa kita pakai tang juga Untuk melepas tutup oli yang ini Kemudian nanti kita siapkan kayak gini Ini namanya seal tab Dan ini adalah lem tribun Ya jika terjadi kebocoran Silahkan pakai kedua ini Bisa untuk baut tab yang bawah Dan juga bisa yang bagian sini Lihat Ini basah kan Nah ini oli kayak gini Ada rembesan Nanti kita pakai ini juga Oke langsung aja Yang pertama kita Buka dulu Tab olinya Ingat ya Untuk tab olinya ukuran 17 Yang ada di bagian sini Nah ini ya Ukuran 17 ini ya Nah ini dia 17 Oke Jangan sampai keliru yang 14an ya Karena 14an itu baut Apa namanya Setelan Tensioner ya Atau stud kamrat Oke langsung aja Saya menggunakan kunci ukuran 17 Nah ini Untuk cara melepasnya Seperti ini Tinggal kita pukul aja Kalau sudah pas Kita pukul ya Satu Dua Tiga Drek Drek Pakai kunci Yang ring seperti ini Juga bisa Tapi lebih bagus lagi Kalau pakai Kunci sok ya Oke kita siapkan wadahnya Jangan sampai tumpah ya Kita paskan Satu Dua Tiga Kita lepas Set Nah kayak gitu Nah itu dia Olinya sudah Keluar ya Kemungkinan tinggal sedikit Olinya Oke langsung aja Kemudian di bagian sini Kita lepas Nah pakai Tang ya Nah seperti ini Lihat di bagian sini Ada Kotoran kayak gini Ya Nah ini ya Kotoran ini ya Atau Kerak ya Ini kita bisa bersihkan Menggunakan bensin Nah atau kita lap Pakai kain ya Oke kita bersihkan dulu Ini kemudian Kita tunggu Olinya sampai Benar-benar habis Oke disini Saya sudah Membersihkan Bagian Tap oli ini Dan juga Apa namanya ini Tutupnya ya Nah disini juga Sudah saya bersihkan Kemudian Kalau dilihat-lihat Dari orenya Ini orenya itu Kempes ya Nah orenya tutupnya Itu kempes Kayak gini Jadi mengakibatkan Pempesan tadi ya Kalau mau silahkan Diganti Kalau enggak mau Silahkan Diikutin ini ya Oke Pertama Tadi kan bawah Tidak ada kebocoran Jadi enggak perlu Seal tap Enggak perlu kayak gini Kecuali kalau ada Kebocoran Baru silahkan Pakai ini Nah ini Tidak ada kebocoran Jadi kita pakai ini aja Melingkar Oke Gini aja cukup ya Nah melingkar gini Dikit aja Langsung kita pasang Di bagian Tap olinya Oke Seperti ini Singkirkan dulu Kemudian tinggal Kita kencangkan undes Jangan lupa Pallung Portak Jangan lupa Pallung set 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 oke, sudah kencengin kencenginnya set gitu aja ya, kalau tidak kuat jangan dipaksa biasanya sudah kenceng oke, sudah cukup kemudian tinggal kita isikan olinya ya kita isikan olinya kemudian nanti akan saya tutorkan bagaimana ini biar tidak rembes ke bagian sini-sini ya oke, kita isikan dulu selamat menikmati oke, kalau sudah begini caranya, tadi kan disini ada rembesan ya, yang pertama kita kasih dulu namanya seal tap, tapi oringnya jangan dipasang dulu ya, kita kasihkan ke bagian sini kayak gini nah, jangan tebel dulu ya nah, usahakan di bagian sini, nah bagian atasnya mepet tutupnya itu, kita kasihkan ke bagian situ ya kita kasihkan seal tapnya oke, jangan tebal-tebal, kemudian setelah seperti ini, tinggal kita pasang ini aja tadi ya nah, ini kita pasang oke, kayak gini kemudian setelah seperti ini, kita kasih tambahan 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 ini ya seal tapnya kita kasih lagi nah, disini kita paskan oringnya ini ya oringnya usahakan bisa terselimuti oleh seal tapnya ini nah, kayak gini nah, ya kan jadi oringnya nanti intinya ini memperbesar oringnya ya oke, sudah nah, seperti ini hasil akhirnya kemudian setelah seperti ini kita tambahkan lem di bagian sini di bagian geratnya aja nah, di bagian sini ya jangan banyak-banyak cukup melingkar tenang, ini aman tidak akan masuk ke bagian dalam mesin ya nah, jadi seperti ini tapi sebelumnya saya tapi sebelum saya pasang silahkan di klik dulu tombol like-nya ya kemudian subscribe-nya disini jangan lupa ya oke, mari kita pasang set kita putar kita kencakan pakai tang ya set, set oke, jadi seperti itu dia cara untuk mengganti oli dan mengatasi rembes di bagian sini untuk motor Honda Astra Grand ya oke, jadi seperti itu dia terima kasih yang sudah menonton ya jangan lupa tadi like-nya kemudian subscribe-nya ya kemudian subscribe-nya ya